Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdul Salam akan memberikan penjelasan kepada mahasiswa sekalian tentang manajemen operasi Pada minggu pertama ini, saya akan menjelaskan tentang penghantar manajemen operasional dan strategi operasi global Sebelumnya, kita harus tahu apa itu manajemen operasi Jadi, manajemen operasi itu merupakan sebuah disiplin ilmu yang diterapkan di dalam restoran-restoran Seperti Hato Cafe, selain itu juga di pabrik-pabrik seperti Workforce dan Whirlpool Jadi, kalau kita lihat dari sini, berarti manajemen operasi itu menjelaskan apa yang menjadi turunannya Dan menjelaskan peran-peran menarik yang dimainkan oleh manajemen operasi dalam berbagai macam organisasi Jadi, manajemen operasional itu dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas Yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output Atau, bisa juga kita artikan di sini, yaitu manajemen operasi adalah studi tentang pengambilan keputusan Dalam fungsi sistem operasi dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi Jadi, dalam perusahaan manufakturing, aktivitas produksi itu menciptakan barang Dan itu sudah cukup jelas karena kelihatan Contohnya seperti sebuah TV Sony atau sebuah sepeda motor Harley Division Yaitu hasil dari proses produksi tersebut Nah, dalam sebuah organisasi yang tidak menciptakan sebuah barang atau produk yang berwujud Kita contohkan di sini adalah jasa Itu kurang jelas fungsi produksinya Jadi, di sini jasa itu mungkin tersembunyi dari publik dan bahkan dari pelanggan Jadi, tidak bisa dirasa atau tidak bisa kelihatan Jadi, produk itu mungkin akan berbentuk seperti transfer dana dari rekening Tabungan ke sebuah rekening untuk cek Atau transportasi hati bisa pengisian kursi yang kosong dalam sebuah meskafe penerbangan Ataupun dalam bioskop misalnya Atau pendidikan dari seorang pelajar Nah, lepas dari apakah produk akhir itu merupakan sebuah barang atau jasa Jadi, aktivitas produksi yang berlangsung dalam organisasi itu seringkali disebut sebagai operasi atau manajemen operasi Nah, di sini itu ada fungsi manajemen Jadi, ternyata manajemen operasi itu juga bersindambungan dengan fungsi manajemen Jadi, kita tahu fungsi manajemen itu ada empat Jadi, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan Jadi, perencanaan itu mencakup hal-hal pemilihan atau penetapan Atau penataan, penataan, tujuan organisasi, dan penetuan strategi, kebijakan, proyeksi, program, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Jadi, perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen Karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat dijalankan atau tidak dapat berjalan Jadi, yang kedua itu ada pengorganisasian atau organization Jadi, di sini pengorganisasian itu dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil Jadi, pengorganisasian itu mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut Jadi, yang ketiga itu ada pengarahan atau directing Jadi, pengarahan atau directing adalah tindakan yang berupaya supaya semua anggota kelompok dapat berusaha untuk meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta usaha Jadi, proses implementasi program supaya bisa untuk dilakukan oleh semua pihak dalam organisasi tersebut Dan juga proses memotivasi supaya seluruh pihak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi dan penuh kesadaran Yang terakhir ada pengawasan atau controlling Jadi, proses pengawasi atau disebut pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan Dilaksanakan secara terorganisasi dapat berjalan dengan lancar Jadi, fungsi controlling ini penting supaya kinerja orang-orang yang didalamnya itu tidak menurun Jadi, terus naik dan karena adanya pengawasan atau controlling tersebut Nah, sekarang itu untuk menciptakan barang dan jasa Semua organisasi melakukan tiga fungsi Jadi, fungsi-fungsi ini merupakan materi-materi yang diperlukan Tidak hanya untuk produksi tetapi juga untuk kelangsungan dari sebuah organisasi Jadi, hal tersebut itu mencakup sebagai berikut Ada fungsi pemasaran Nah, di mana ini menghasilkan permintaan atau paling tidak menerima pesanan untuk sebuah produk atau jasa Jadi, tidak akan terjadi apa-apa hingga terjadinya penjualan Nah, di sini itu berhubungan dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan yang pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar Nah, sama Terus, yang kedua itu ada fungsi keuangan Jadi, fungsi keuangan itu yang mengelola berbagai urusan keuangan di dalam perusahaan Maupun perusahaan dengan pihak luar perusahaan Jadi, di sini itu dia juga selain Apa? Sebagai mengelola Tapi juga melacak seberapa baik kinerja organisasi Pembayaran tagihan dan pengumpulan uang Jadi, itu dia mengelola yang tiga itu Nah, yang keterakhir itu ada fungsi produksi atau operasi Nah, yang di sini itu berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan Jadi, di sini fungsinya adalah menciptakan produk Nah, kita ke kegiatan operasional Jadi, kegiatan operasional di sini ada input Yaitu yang melalui input itu terdiri dari proses transformasi, output, dan umpan balik Ada pun kegiatan dari operasional Jadi, kegiatan operasional pada gambar tersebut itu tampak masukan-masukan Nah, masukkan-masukan di sini itu masukkan atau input itu berupa bahan baku, tenaga kerja, modal, energi, dan informasi Nah, dari bahan baku tersebut atau dari input ini dimulai namanya proses transformasi Jadi, selanjutnya transformasi itu merupakan suatu proses di mana mengubah menjadi barang atau jasa Yang di sini menggunakan teknologi dalam proses transformasi itu Jadi, teknologi itu berupa tingkat kecanggihan, keilmuan, bisa peralatan atau keahlian dalam proses transformasi Jadi, jenis masukan yang digunakan itu berbeda antara industri satu dengan industri yang lainnya Setelah itu, barulah jadi input berupa barang atau jasa Nah, di sini ada namanya umpan balik Jadi, umpan balik di sini itu berupa Jadi, untuk memastikan bahwa output yang diinginkan telah diperoleh Organisasi itu dapat mengukurnya pada berbagai poin Dalam proses transformasi lalu membandingkan dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya Untuk menentukan apakah tindakan perbaikan diperlukan Itulah yang namanya umpan balik Jadi, di sini umpan balik itu berupa pengendalian Jadi, pengendalian dari proses transformasi tersebut Apakah diukur Apakah proses transformasi itu dapat membandingkan standar yang ditentukan Jadi, apa yang diinginkan Apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak Nah, itu yang dilakukan di dalam umpan balik Atau pengendalian atau bisa juga Umpan balik Nah, di sini selanjutnya Di sini ada contoh Yaitu proses kegiatan Atau kegiatan operasional Manajemen belajar mengajar Jadi, kayak kita Jadi, di sini inputnya itu berupa Kalian sebagai mahasiswa Terus, proses konversinya itu berupa Atau prosesnya itu berupa Ada fasilitas, ada orang, organisasi, informasi, kuliah, seminar, penelitian, tugas akhir Nah, akhirnya itu berupa Atau outputnya itu berupa Sarjana, magister, dokter Nah, itu sebagai contohnya Kegiatan operasional Sekarang kita masuk ke strategi operasi Strategi global Nah, di sini strategi operasi Menurut para ahli Yaitu suatu pola Menurut Hayes dan Wellwork Itu 1984 Yaitu suatu pola yang konsisten Dalam keputusan operasi Sedangkan menurut Skinner Itu berkenaan dengan hubungan Antara keputusan dalam operasi Dan strategi kooperasi Dan terakhir itu menurut Scrader atau Anderson dan Cleveland Itu 1986 Itu terdiri dari empat komponen Yaitu misi, tujuan, keunggulan, khusus, dan kebijakan Nah, sedangkan Menurut kesimpulannya Itu strategi operasi adalah Seperangkat sasaran Rencana dan kebijakan Yang menjabatkan bagaimana Fungsi operasi menunjang strategi bisnis Organisasi atau rencana tindakan Organisasi untuk mencapai misi Jadi tujuannya itu mempertahankan Atau mencapai suatu posisi Keunggulan dibandingkan pihak pesaing Nah, disini itu Ada Mengembangkan misi strategi Jadi disini ada misi sama strategi Jadi salah satu strateginya Itu yaitu satu Misi yaitu berupa latar belakang Keberadaan perusahaan Dan sesuatu yang akan disumbangkan Kepada masyarakat Jadi inti strategi Apa yang akan dicapai strategi Itu berupa misi organisasi Atau perusahaan Yang harus diturunkan Ke masing-masing bidang fungsional Seperti marketing Keuangan atau kutansi Produksi atau operasi Yang kedua adalah strategi Ya, strategi disini Atau rencana tindakan Dan organisasi Untuk mencapai misi Jadi strategi ini Itu memanfaatkan Kesempatan dan kelebihan Menetralkan ancaman Dan menghindari kelemahan Jadi menunjaman operasi Yang efektif itu Harus mempunyai misi Dan strategi Jadi ini Mengupakan Suatu penentu Arah dan tujuan Nah disini Bisa dilihat Komponen dari Gambar Manajemen Strategi Perusahaan Jadi ada strategi perusahaan Itu dari strategi Pemasaran Strategi operasi Strategi keuangan Strategi administrasi Dan sumber daya manusia Jadi disini Dari strategi itu Dilakukan Yang namanya Strategi operasi Jadi strategi operasi itu Didukung oleh Sumber daya manusia Perusahaan Peralatan yang produktif Bahan dan komponen Produk yang disesuai Dengan Perusahaan atau strateginya Metode pengolahan Dan teknologi Dan organisasi Serta Manajemennya Sehingga Produsen dan customer service Dapat Outputnya Berupa produksi Dan customer service Atau jasa Dan Akhirnya Yaitu tujuan perusahaan Dan Kepuasan kepada Pelanggan Nah disini ada Beberapa Isu-isu strategi Dalam Lingkungan global Jadi disini ada Perkenalan Nah Ini seperti Perkenalan itu Ada Desain dan pengambangan produk Sangat penting Dan perubahan produk Dan proses perubahan desain Adanya kelebihan kapasitas Proses produksi itu pendek Keahlian tenaga kerjanya Tengah tinggi Biaya produksinya juga tinggi Modelnya dibatasi Dan perhatiannya Adalah pada Kualitas Nah Sedikit Masalah kedua Itu adalah Pertumbuhan Pertumbuhan itu Ada peramalan Itu sangat penting Harus membuat peramalan Produksi dan proses itu Reliable Perbaikan produk Yang kompetitif Yang meningkatkan Kapasitas Jadi disini Meningkatkan kapasitas Jadi Tadi itu adalah Kelebihan kapasitas Jadi perubahan Karena orientasi produk Jadi Dia lebih kepada Orientasi pada produk Bukan pelanggan Terus peningkatan Distribusi Nah Adanya Distribusi disini Pada saat pertumbuhan Sedangkan Masalah pada Kedewasaan Itu ada Standarisasi Perubahan produk Itu kapasitas optimal Meningkatkan stabilitas Proses pabrikasi Sendaknya Keahlian tenaga kerja Proses produksi Panjang Perhatian pada Perbaikan dan Penurunan biaya produksi Pemeriksaan kembali Kebutuhan Desain Yang terakhir Ada penurunan Disini adalah Diferensiasi produk kecil Jadi perbedaan produk Kecil Meminimalkan biaya Jadi dia Meminimalkan biaya Seminimal mungkin Dan kelebihan kapasitas Dalam industri Memangkas jalur-jalur Yang tidak menghasilkan Margin Dan pengurangan Kapasitas Ini adalah Isu-isu dari Strategis global Ada pun disini Penerapan strategisnya Yaitu Satu kita lihat Dari analisis lingkungannya Dimana analisis lingkungan Itu Di dalamnya ada Mengidentifikasi Tantangan Peluang Kelemahan Dan kekuatan Atau bisa sebut dengan Analisis SWOT Terus memahami lingkungan Pelanggan Industri Dan pesaingnya Nah kedua Itu yaitu Menentukan misi Yaitu disini Menyatakan latar belakang Organisasi Dan mengidentifikasi Nilai yang diciptakannya Yang ketiga Itu membentuk strategi Yaitu Membangun keunggulan Kompetitif Harga Fleksibilitas Desain atau volume Delivery Keandalan Dan dini produk Nah Yang terakhir Itu adalah Menerapkan Strategi utama Dan membentuk strategi Bidang fungsional Yaitu Tadui Pemasaran Keuangan Dan operasi produksi Jadi yang terakhir Itu dari operasi produksi Itu Ada Namanya Mutu Atau harapan Kinerja Pesanan Stradarisasi Ukuran Proses Lokasi Manusia Kata letak Persediaan Pembekalan Penjadwalan Dan Pemeliharaan Nah Ketiga Ini Merupakan Jadi disini Adalah Menginterlasikan Manajemen operasional Dengan aktivitas lainnya Jadi disini Ada Mendukung sebuah kompetisi utama Dan menerapkan strategi Dengan Pemasaran Pemasaran Terdiri Dari Jasa Distribusi Promosi Harga Seluruh Distribusi Dan Penempatan Posisi Produk Nah Keuangan Sendiri Yaitu Ada Leverage Biaya Modal Modal Kerja Pihutang Utang Kendali Finansial Dan Lini Kredit Nah disini Baru ada Operasi Atau Produk Yang Terdiri Dari Produk Kualitas Proses Lokasi Tata Ruang Sumber Daya Manusia Rantai Pasokan Persediaan Penjadwalan Dan Pemeliharaan Itu Nanti kita akan Pelajari Di Bab Selanjutnya Ya Jadi Selanjutnya Disini Ada Keputusan Strategi Manajemen Operasional Jadi Ada Sepuluh Strategi Manajemen Operasional Sepuluh Keputusan Strategi Manajemen Operasional Itu Ada Desain Barang Dan Jasa Atau Desain Produk Dan Menjelaskan Apa yang Diperlukan Dari Kegiatan Operasi Pada Masing-masing Keputusan Manajemen Operasi Misalkan Disini Desain Produk Biasanya Menentukan Batas Bawah Dari Biaya Dan Batas Batas Atas Dari Kualitas Selain Juga Menimplikasi Untuk Keberlangsungan Dan Sumber Daya Manusia Yang Diperlukan Nanti Kita Akan Belajari Sepuluh Ini Terus Manajemen Kualitas Disini Atau Pengelolaan Kualitas Yaitu Menentukan Ekspektasi Kualitas Dari Pelanggan Dan Membuat Kebijakan Serta Prosedur Untuk Mengidentifikasi Dan Mencapai Kualitas Tersebut Yang Ketiga Ada Desain Proses Dan Kapasitas Nah Disini Adalah Menentukan Seberapa Baik Barang Dan Jasa Yang Dihasilkan Misalkan Proses Untuk Produksi Dan Menjalankan Manajemen Terhadap Teknologi Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Investasi Modal Yang Spesifik Yang Menentukan Struktur Biaya Dasar Perusahaan Yang Ketiga Yang Ketiga Yang Keempat Itu Ada Lokasi Jadi Strategi Lokasi Disini Yaitu Memerlukan Penilaian Terkait Kedekatan Dengan Pelanggan Pemasok Dan Bakat Sementara Mempertimbangkan Mengenai Biaya Infrastruktur Logistik Dan Pemerintah Nah Disini Ada Strategi Tata Letak Atau Tata Ruang Nah Disini Itu Memerlukan Penyatuan Kebutuhan Kapasitas Tingkat Personil Teknologi Dan Kebutuhan Persediaan Untuk Menentukan Arus Bahan Baku Orang Dan Informasi Yang Efisien Yang Ketiga Sumber Daya Manusia Dan Desain Pekerjaan Nah Menentukan Bagaimana Cara Untuk Merekrut Memotivasi Dan Mempertahankan Personil Dengan Bakat Dan Kemampuan Yang Dibutuhkan Orang Orang Merupa Orang Itu Merupakan Sebuah Bagian Yang Integral Dan Mahal Dari Desain Sistem Keseluruhan Secara Keseluruhan Itu Adalah Rencangan Kerja Sumber Daya Manusia Yang Ketiga Yang Keberapa Ini Yang Ketujuh Yang Ketujuh Itu Adalah Manajemen Lantai Pasokan Yaitu Menentukan Bagaimana Mengintegrasikan Lantai Pasokan Kedalam Strategi Perusahaan Termasuk Keputusan Keputusan Yang Menentukan Apa Yang Akan Dibeli Dari Siapa Dan Dengan Syarat Seperti Apa Itu Yang Akan Dipelajari Yang Kedelapan Itu Ada Manajemen Persediaan Sini Adalah Mempertimbangkan Keputusan Pemesanan Dan Penyimpanan Persediaan Dan Bagaimana Mengoptimalisasinya Sebagai Kepuasan Pelanggan Kapabilitas Pemasok Dan Jadwal Produk Dipertimbangkan Yang Kesembilan Itu Ada Penentuan Jadwal Atau Penjadwalan Nah Penjadwalan Disini Itu Menentukan Dan Menerapkan Jadwal Waktu Jangka Waktu Menengah Dan Pendek Yang Secara Efektif Dan Efisien Menggunakan Baik Personel Maupun Fasilitas Sementara Itu Memenuhi Pemintaan Pelanggan Dan Terakhir Itu Ada Pemeliharaan Jadi Memerlukan Keputusannya Mempertimbangkan Kapasitas Fasilitas Permintaan Produksi Dan Kebetuhan Akan Personel Untuk Menjaga Sebuah Proses Yang Dapat Diandalkan Atau Dan Stabil Terakhir Itu Ada Di Sini Ada Terakhir Itu Pilihan Strategi Operasional Global Jadi Operasional Global Itu Nah Disini Ada Empat Strategi Pemilihan Global Jadi Disini Ada Strategi Internasional Yaitu Strategi Internasional Itu Menggunakan Ekspor Dan Lisensi Untuk Memasuki Pasal Global Jadi Strategi Ini Itu Tingkat Lokalnya Rendah Karena Kita Mengekspor Atau Mengerjakan Lisensi Keuntungan Dari Lisensi Biayanya Sedikit Karena Menggunakan Proses Produksi Yang Tidak Dekat Dengan Pasar Barunya Akan Tetapi Strategi Ini Adalah Strategi Yang Paling Mudah Dibandingkan Yang Lain Karena Ekspor Hanya Butuh Perubahan Sedikit Sedangkan Lisensi Hanya Mengandung Risiko Kecil Bagi Pemegang Kedua Persrategi Multidomestik Jadi Disini Merupakan Keputusan Yang Tersebar Di Setiap Negara Untuk Meningkatkan Penangkapan Penanggapan Lokal Dengan Membagi Kebenangan Atau Desentralisasi Yang Berarti Memberi Otonomi Yang Cukup Berarti Jadi Cara Yang Dilakukan Yaitu Dengan Mendirikan Perusahaan Cabang Atau Menyediakan Waralaba Atau Usaha Patungan Yang Mandiri Jadi Contoh Perusahaan Yang Menggunakan Strateginya Adalah Seperti McDonald Dia Membuka Cabang Di Beberapa Negara Ada Strategi Global Yang Ketiga Strategi Global Jadi Ini Merupakan Keputusan Yang Terdesentralisasi Dimana Kantor Pusat Mengkoordinasikan Standar Nisasi Dan Mempelajaran Antara Fasilitas Jadi Strategi Ini Tepat Ditalkan Pada Saat Perusahaan Masa Fokusnya Itu Efisiensi Biaya Tetapi Respon Lokalnya Rendah Contoh Perusahaan Yang Menerapkan Strategi Adalah Caterpillar Jadi Jadi Yang Terakhir Strategi Transasional Yaitu Strategi Ini Menggabungkan Keuntungan Dan Efisiensi Skala Global Dengan Respon Lokal Jadi Strategi Ini Menjelaskan Kondisi Dimana Segala Input Baik Material Tenaga Kerja Maupun Pemikiran Keluar Dari Batasan Nasional Jadi Perusahaan Yang Menggunakan Strategi Ini Aktivitas Utamanya Tidak Terpusat Di Perusahaan Induk Saja Tetapi Tiap Cabang Melaksanakan Tugasnya Sendiri Dan Terfokus Sehingga Efisiensi Dan Fleksibel Dalam Jaringan Saling Terkait Jadi Contohnya Disini Itu Ada Nestle Ada Reuters Sama Ada Citicorp Nah Itu Contohnya Sampai Disini Materi Untuk Minggu Pertama Ini Semoga Masih Semua Dapat Mendapatkan Ilmu Baru Tentang Manajemen Bisa Mengetahui Apa itu Manajemen Operasi Apa saja Yang kalian Pelajari Selanjutnya Untuk Selanjutnya Jauhi Narkoba Dan Tanya Jawab Bisa Dilakukan Di Grup Masing-masing Saya Tutup Perkelian Hari Ini Wabitofiq Walhidayat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh